Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat, tetap semangat dan tetap optimis untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Menko Polukam, yang saya hormati Bapak Ketua KPK, dengan segenap Wakil Ketua KPK dan para pejabat dan staf di KPK, yang saya hormati Bapak Medagri, yang saya hormati para Gubernur, Bupati, Wali Kota, dan teman-teman pers yang mengikuti acara virtual pun lewat Youtube. Yang pertama, mengawali poin-poin sintet yang ingin kami sampaikan pada forum yang terhormat ini, kami sangat setuju tadi, yang diawali oleh Ketua KPK, bahwa memperkuat sebuah sistem itu memang menjadi sebuah keharusan. Kalau dulu, dicari orang-orang kuat untuk membangun dan melahirkan sebuah sistem. Tapi saatnya sekarang ini, mari kita perkuat, kita bangun sebuah sistem yang tidak ada celah, yang nantinya akan membangun orang-orang yang kuat, orang-orang yang punya integritas, orang-orang yang memahami area rawan korupsi. Karena di lingkup ASN PNS ini, Bapak Ibu sekalian, saya kira area rawan korupsi itu masih menunjukkan tren yang meningkat. Yang menyangkut pengadaan barang dan jasa, yang menyangkut perencanaan anggaran, yang menyangkut dana hibah dan dana pansos, yang menyangkut retribusi dan pajak. Belum lagi beberapa hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah markup, suap, dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati, memang area rawan korupsi itu harus diperkuat dengan sebuah aturan, sebuah sistem. Tidak cukup dengan pencegahan, tidak cukup dengan pendidikan, tapi ada sinergi. Nah sekarang ini sinergi yang kuat antara KPK, kejaksaan, dan kepolisian, didukung oleh Inspektur Kemendagri dengan jajaran Inspekturat di semua daerah. Ini kalau membangun sebuah sistem yang kuat, saya kira kita akan bisa menekan area rawan korupsi ini. Memang banyak negara yang menganggap korupsi itu ibarat puncak gunung es, yang terungkap hanyalah sebagian kecil dari kasus yang terjadi sebenarnya. Oleh karenanya, inisiatif untuk melawan korupsi, saling mengingatkan di antara kita yang berkaitan dengan area rawan korupsi, harus terus menguat dan konsisten dilakukan oleh seluruh elemen bangsa dan khususnya KPK, kejaksaan, dan kepolisian, serta Inspekturat ini harus terus bersatu padu tanpa pandang bulu. Bapak-Ibu sekalian, sebagai bagian dari perjuangan melawan korupsi, KPK sudah melakukan berbagai upaya, kepolisian juga sudah, kemudian kejaksaan juga sudah, Inspekturat Pusat dan Daerah juga terus mengupdate, didukung oleh BPK dan didukung oleh BPKP dengan berbagai aturan-aturan dan sistem laporan-laporan pertanggung jawaban. Saya kira aparatur pemerintah yang memiliki nilai integritas akan selalu menghindarkan diri dari upaya penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan yang mengarah pada terjadinya tindak didana korupsi. Jika nilai integritas dipegang teguh dan dijunjung secara konsisten oleh setiap individu dalam instansi pemerintah, maka nilai ini akan menjadi budaya organisasi yang kokoh, yang membuat berbagai bentuk potensi tindakan koruptif menjadi tertikis dan tidak mendapat tempat di instansi pemerintah. Kembali lagi tadi, mari kita cermati yang berkaitan dengan perencanaan anggaran dengan ketil, yang berkaitan juga dengan pertanggung jawaban, yang berkaitan juga dengan pengadaan barang dan jasa, perizinan, pajak retribusi, hibah bansos, tata kelola dana desa, jual beli jabatan, dan manajemen aset. Yang ini tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua KPK. Sebagai upaya dari penguatan nilai integritas, saya kira tidak bisa Kementerian PAN-RB akan sendirian. Pasti kita akan bekerjasama dengan pihak-pihak yang terkait di sini. Di mana pelanggaran integritas terjadi pada instansi pemerintah yang terus disorot ini, di mana pelanggaran tersebut berpotensi terjadi pada berbagai area resiko korupsi. Kemudian hal-hal lain yang perlu kita cermati. Sebagai contoh, untuk memperkuat sebuah sistem tadi, Kementerian PAN-RB kerjasama dengan PKN dan dengan Kepolisian, hari ini sudah istilahnya membatalkan hasil tes CPNS atau ASN yang sudah lulus sebaya 375 orang lebih. Dan masih ada 30 ASN yang terlibat dari permainan calung dan permainan penerimaan ASN. Kami ingin ASN yang berahlak, kami ingin ASN yang punya integritas, maka yang mohon maaf, terpaksa ASN yang sudah lulus, sudah diterima, tapi terbukti dalam proses ujian CPNSnya dia bermain mata, berkong-kali-kong, membayar dengan oknum-oknum panitia, terpaksa kita batalkan dan kita blacklist nama-nama itu untuk tidak bisa menjadi ASN. Karena kita ingin membangun sebuah tata kelola pemerintahan yang bagus, yang berintegritas, kemudian aparaturnya, ASN-nya yang berintegritas, yang profesional, yang berahlak, sebagaimana nilai-nilai yang sudah dicanangkan oleh Bapak Jokowi Dodok, melalui visi-visi Presiden dan Bapak Pres, yaitu reformasi, birokrasi, dan ini terus akan kita lakukan berbagai percepadan. Bapak-Ibu sekalian yang saya bermati, saya kira bentuk komitmen Kemenpan RB dalam konteks survei penilaian integritas, memang telah dimasukkan dalam protet penajaman reformasi birokrasi. Tahun 2020-2024, yang juga akan menjadi salah satu indikator utama dalam penilaian reformasi birokrasi. Kali ini menunjukkan bahwa upaya reformasi birokrasi dan upaya pencegahan korupsi bagi dua sisi mata uang yang satu sama lain saling mendukung dan melengkapi. Reformasi birokrasi akan berhasil apabila integritas aparatur semakin meningkat dan sebaliknya peningkatan integritas aparatur akan mendorong reformasi birokrasi itu semakin cepat. Selain itu juga kegiatan utama dalam roadmap reformasi birokrasi nasional yang berorientasi untuk menciptakan pemerintahan yang lebih bersih melalui pembangunan hard element atau sistem pencegahan yang lebih kokoh dan sinergi serta membangun pembangunan integritas atau soft element melalui pembangunan budaya birokrasi dan internalisasi core value ASN yang berakhlak. Dan upaya pembangunan pada kedua elemen ini tentu harus didukung oleh penataan regulasi yang meminimalisasi tumpang tindih serta penegakan hukum yang adil setara dan tanpa pandang bulu. Harus ada kolaborasi ada konsistensi kemudian ada sinergi antara aparat penegak hukum termasuk seluruh elemen masyarakat yang ada. Saya kira demikian Bapak Ketua KPK Pak Menko Poluka Pak Menakri dan Pak Menko Benulur Pak Menko Poluka dan teman-teman sekalian yang mengikuti acara ini poin-poin yang ingin yang tadi sudah kami sampaikan dan kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada KPK atas pelaksanaan New SPI ini dengan harapan bahwa seluruh instansi pemerintah di pusat maupun di daerah turut mendukung upaya ini sebagai salah satu langkah dalam mendorong birokrasi yang lebih bersih. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa akan senantiasa memberikan bimbingannya kepada kita semua dalam pengabdian kita kepada masyarakat bangsa dan negara. Mari kita terus bekerja mari kita terus mengembang amanah dan mari kita harus mampu mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuat oleh diri saya dan teman-teman ASN pada khususnya bahwa pertanggungjawaban itu tidak hanya pada instansi daerah pemerintah maupun negara tapi harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah SWT Sekian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Santi 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 Om Selamat Siang Salam Sejahtera untuk kita semuanya Salam Sehat Tetap Semangat Tetap Optimis Selamat bagi yang ibadah kuasa